Intro Turki sebagai warisan sejarah peradaban Islam dunia Di tahun 324 Masehi, negara Turki tengah berada di bawah kekaisaran Romawi yang dipimpin oleh Konstantinus I. Kota Bizantin berganti nama menjadi Roma Baru dan ditetapkannya Konstantinopel sebagai ibu kota dari Bizantin. Pada abad pertengahan, kekaisaran Romawi berhasil ditaklukan oleh Kesultanan Usmania atau Kerajaan Ottoman yang dipimpin oleh Sultan Mehmedu atau yang lebih kita kenal dengan nama Muhammad Al-Fatih. Semenjak inginlah, diperkenalkan sistem pemerintahan Islam yang amat panjang. Masa selanjutnya, sistem kesultanan dihapuskan dan dibentuklah sistem pemerintahan Republik Turki dengan Ankara sebagai ibu kota Turki yang baru. Semua kebijakan itu tertulis dalam perjanjian lesen di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Altatu. Turki sebagai salah satu negara transkonstinental. Turki menjadi salah satu negara yang terletak di dua benua yakni Eropa dan Asia. Pengaruh letak geografis inilah yang menjadi salah satu penyebab negara Turki mempunyai empat musim. Seperti negara Jepang maupun negara Korea. Bila musim dingin, Gunung Ilgac selalu menjadi salah satu tujuan favorit untuk berolah ragaski. Gunung Ilgac menyajikan pemandangan indah yang menakjubkan dan sayang untuk dilewatkan. Turki merupakan tempat syurga bagi para arkeolog, arsitektur, dan sejarawan dunia. Turki dikenal sebagai tempat peninggalan sejarah di masa lampau yang tersebar di seluruh negeri dan menarik untuk dipelajari. Mulai dari desain interior Masjid Biru Sultanahmen, teater Aspendos, reruntuhan kuil Artemis di Epsos, hingga kota-kota bawah tanah bebatuan yang terdapat di Kapel Dokya. Salah satunya ikon yang bisa kita nikmati adalah menaiki balon udara di Kapel Dokya. Menyajikan landscape dengan pemandangan kota yang penuh gunung bebatuan. Tak kalah menggoda. Adanya goresan sejarah dari ketinggian tertentu menjadi daya tarik yang sulit dilupakan. Turki memiliki 10 kekayaan warisan dunia Yunusko. Ini dia 10 tempat wisata yang menjadi warisan sejarah dunia yang diakui Yunusko dan tersebar di seluruh penjuru belahan Turki. Hal inilah yang menjadi daya tarik para wisatawan dari penjuru belahan dunia untuk berkunjung ke negara Turki. Di antaranya, ada reruntuhan Afrodisias, kota kuno Epsos, patung besar Nemrut, taman nasional Gorome, kota batu Hatusa, Istanbul, benteng Pamukkale, masjid raya di Urigi, serta reruntuhan Santos Leton Troya. Turki memiliki kesamaan dengan Indonesia. Ternyata, Turki memiliki beberapa kemiripan dengan Indonesia dari beberapa hal. Seperti Indonesia, juga termasuk negara transkontinental. Karena letak wilayah Indonesia, yaitu kepulauan Maluku, yang terletak di kawasan Benua Asia, dan Pulau Papua, yang masuk ke dalam bagian dari Benua Australia. Dari segi budaya, Indonesia juga memiliki kesamaan dengan Turki. Turki memiliki budaya minum teh atau chai, terutama bila ada para pendatang. Di Indonesia, khususnya ada Jawa yang selalu menghidangkan teh hangat untuk memuliakan para tamunya. Terima kasih. Terima kasih.